Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ibu Diyajaya sehari pada konten belajaran kearsipan kali ini ibu akan membahas tentang tata cara mengerjakan quiz 2 ya seperti yang sudah ibu jelaskan ya di bab 5 yang materinya ada di camilo, klik dokumen kemudian klik bab 5 tentang penggunaan arsip dan pelestariannya kemudian di video pembelajaran juga udah ada langsung saja ibu bahas untuk kelanjutan cara mengerjakan quiz 2 deadline nya hari minggu ya minggu ini jam 12 seperti biasa nah disini yang saya contohkan adalah ada 3 kasus ya nanti kalian harus mengerjakan 5 kasus berarti ada ada penambahan lagi ya baris nah kalau dari kiri ke kanan begini namanya baris ya tapi kalau dari atas ke bawah namanya kolom nah disini kalian nanti di kuis harus mengerjakan sampai 5 nah untuk tanggalnya kalian bebas tentukan atau pas ketika kalian mengerjakan quiz ini misalkan tanggal 4 januari 4 januari 2021 ya kemudian nomor 2 nya apakah boleh sama bu boleh misalkan dalam 1 hari ada 2 orang yang meminjam boleh atau diurutkan seperti ini boleh misalkan 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya kemudian untuk bekas yang dipinjam ini sesuaikan dengan buku yang kalian punya saja yang ada di rumah pakai LKS bisa bu boleh ya ada 5 nanti kemudian setelah itu untuk nama peminjamnya bebas kalian bisa menggunakan nama kakak, adik, saudara teman dan sebagainya kemudian keterangannya adalah bisa kalian tulis misalkan seseorang meminjam buku di perpustakaan itu untuk apa apakah untuk membaca saja mengerjakan tugas atau alasan lain boleh kalian sebutkan disini kalian jabarkan sendiri tanda tangan disini kalian kosongin ya karena ini yang berhak menandatangani adalah petugas nah selanjutnya untuk daftar pengembalian arsip disini masih berkaitan dengan peminjaman arsip tadi kupingnya apa disini ada tanggalnya masih sama ini adalah tanggal peminjaman ya seperti di slide tadi masih sama ditulis ulang adik di copy paste kemudian berkasnya juga masih sama nama masih sama nah ini tanggal pengembaliannya adalah sesuai dengan teori maksimal 5 hari kerja tidak terhitung di hari sabtu dan jumat ya misalkan 5 hari minjemnya di hari kamis mau 5 hari itu berarti kalau sabtu tidak terhitung berarti kamis di poleh dari hari ya jumat sabtu tidak terhitung minggu tidak terhitung berarti langsung senen selasa rabu kamisnya lagi kamis ketemu kamis berarti ya ini nyawa namanya paling lambat apakah digadus saja boleh bu pengembaliannya terserah satu hari boleh bu hanya memiang sehari boleh silahkan bebas ya nah kemudian untuk sebentar untuk cara mengerjakannya disini tadi terdapat masih kosong ya cara mengerjakan adalah buka camilonya klik test klik quiz 2 ini saya contohkan saya ada di aplikasi camilo sebagai siswa caranya adalah kalian klik tanda kolom ini ya tabel nah disini kalian tulis berapa sih baris yang kita butuhin nah ini baris yang kita butuhin berapa 1 2 3 4 tambah lagi kan sampai 5 kasus ya berarti 1 2 3 4 5 6 6 6 baris yang kita butuhin kolomnya ada berapa 1 2 3 4 5 6 berarti sama-sama 6 nah disini kalian tulis ya 6 kolomnya 6 juga lebarnya 50 aja cukup ya kemudian header sekurang gak usah di ini dirubah penjajaran ini pakai kiri aja judulnya sesuai tadi daftar peminjaman arsip kalau kalian buku ya buku ganti buku ya kemudian oke nah seperti ini tampilannya ya nah kemudian apa namanya ini tinggal ditulis misalkan tadi pertama adalah rumah selanjutnya apa tanggal ya tanggal tulis tanggal panah kekenan kemudian apalagi berkas yang dipinjam nama peminjam berkas yang dipinjam kemudian nama peminjam kemudian apa geser ke ini ke kanan atau tekan panah kanan ya kalau untuk di pc atau laptop kemudian setelah itu lanjutkan tanggal oh sebentar ini peminjam kalau kembalian terus keterangan sama tanda tangan ya nah seperti ini nah selanjutnya ini kalian isi sendiri nomor 1 ya kemudian nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 kalian isi sesuai apa namanya sesuai dengan perintahnya disini disini bukan 3 buku ya nanti ada 5 buku nanti saya ganti perintahnya ya kemudian waktunya mengerjakan adalah 90 menit dari kalian mengerjakan datlinenya hari minggu jam 12 ini ada 2 pertanyaan yang pertama adalah peminjaman kemudian yang kedua ini adalah dasar pengembalian jadi sendiri-sendiri oke ya sekian dulu petunjuk cara mengerjakan kuis 2 kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh